Desa, penunjukan aset desa, penghapusan Kemudian ada surat perjanjian sewa, pinjam pakai, kerjasama Kemudian bangun guna serah ataupun bangun serah guna Pengajuan, pengajuan penggunaan, pengajuan pemanfaatan Kemudian ada berita acara, usulan penghapusan Ada penghapusan, persetujuan penghapusan, serah terima penggunaan, serah terima pemanfaatan, dan sebagainya Dan ada juga tutorial Di menu utama, file ini ada apa saja Kemudian disini ada perangkat dan pengguna perangkat komputernya Ini nanti akan diregister Ada penggunanya, jabatannya apa, namanya siapa Jabatannya apa, kemudian statusnya sebagai PK, PAD, ataupun pemegang kekuasaan aset desa Jangan lupa like dan subscribe Bismillahirrahmanirrahim Semua kabupaten dan kota sama sudah cair di bulan ketiga ini Meskipun ada juga beberapa kabupaten yang belum cair sampai hari ini Tapi jangan pesimis dan jangan putus harapan Dan pasti itu sepertinya akan terrealisasi Oke rekan-rekan selamat berjumpa kembali Dengan Agim Channel Kali ini Agim Channel akan sedikit memberikan preview Ataupun review saja Dari aplikasi Yang sebelumnya ada aplikasi yang bersifat stand alone di PC Tapi sekarang sudah dikonversi menjadi aplikasi yang bersifat online Yang mana aplikasi ini mungkin tadi juga rekan-rekan sudah lihat adalah si PADES Si PADES ini adalah merupakan sistem pengelolaan aset desa Yang mana merupakan alat bantu pemerintah desa untuk mengadministrasi aset desa dan inventarisir aset Berupa barang milik desa yang berasal dari kekayaan dibeli atau diperoleh atas beban APBDES Atau perolehan lainnya yang sah Yang sebelumnya itu bersifatnya offline tapi itu kurang berkembang Dan juga sulit untuk dilakukan kompilasi ataupun penggabungan data aset desa Baik di tingkat kejamatan, kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat Kali ini Gimendagri sudah merilis dan ini merupakan preview dan belum di launching Nah itu rencananya nanti akan di launching pada tanggal 15 Maret 2021 Di Jakarta ataupun di Gimendagri Aplikasi si PADES ini merupakan aplikasi implementasi dari penerapan Gimendagri Ataupun peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa Ada beberapa perbedaan mungkin dari sini Yang jelas ini bersifat online Nah cuman datanya ini justru bisa nanti diintegrasikan dengan namanya aplikasi sistem keuangan desa Ataupun SISKEDES Oke kita coba login saja Saya menggunakan akun yang sifatnya umum ini Dan saya juga belum dikasih akses karena memang ini juga alamat Apa ya alamat ataupun DNS addressnya Ini masih menggunakan domainnya yang sifatnya umum Bukan domain dari pemerintahan Seharusnya kan ini SIPADES.KONSILISOLIDASI.COMENDAGRI.GO.ID Nah ini kayaknya masih trial ataupun masih uji coba Karena memang ada beberapa menu-menu yang belum aktif Oke kita coba login saja Nah seperti ini tampilannya Ini tidak jauh berbeda dengan tampilan yang offline Ini SIPADES 2.0 ataupun SIPADES versi 2 Ada berapa menu-menunya Ini hampir sama dengan SIPADES yang offline ya Di menu dokumen pun ini sama Ada pemerintah 1.0.16 Ada penumpuan umum Kodifikasi aset Buku petunjuknya Ada template Ataupun contoh-contoh surat keputusan kepada desa Satu terkait dengan Status penggunaan asetesa Penunjukan asetesa Penghapusan Kemudian ada surat perjanjian sewa Pinjam pakai, kerjasama Kemudian bangun guna serah Ataupun bangun serah guna Pengajuan Pengajuan penggunaan Pengajuan pemanfaatan Kemudian ada berita acara Ada berita acara Usulan penghapusan Ada penghapusan Persekutuan penghapusan Setelah terima penggunaan Setelah terima pemanfaatan Dan sebagainya Dan ada juga Tautria Di menu utama Pail ini ada Apa saja Kemudian disini ada Perangkat dan Pengguna perangkat komputernya Ini nanti akan diregister Ada Penggunanya Jabatannya apa Namanya siapa Jabatannya apa Kemudian statusnya Sebagai PK PAD Ataupun Pemegang kekuasaan asetesa Ini ya Ini juga nanti bisa ditambah Dengan foto Dan ini cara inputnya disini Sama seperti yang di Aplikasi yang offline Cuma disini ditambahkan dengan Ada foto si operator Atau berangkatnya Kemudian lokasi Ini ada Kita sebagai admin mana Provinsi K Kabupaten Kecamatan Ataupun Desa Kemudian ini ada master Master ada daftar barang Disini Di daftar barang ini Kita juga bisa Menambahkan ya Tambahkan daftar barang Kita betul pun mencari Barang Ini tinggal dipilih Golongannya Misalkan terkait dengan Persediaan Pilih bidangnya Barang Pake habis Pilih kelompoknya Kelompok Bahan Suku cadang Ataupun yang sebagainya Kalau kita terapkan filter Nah nanti akan muncul Kemudian Cari barang Suku barang Ini menggunakan kode barang Ataupun dengan nama Barang Ya Oke Kemudian bisa juga kita Lihat tampilan cetaknya Nah ini daftar Barangnya Nama barangnya Kemudian ini kode rekening barangnya Kita tutup lagi Kemudian master Master ini Istrinya template Untuk Tadi Dari barang Kemudian ada RPJM Desa Ini kita tambah Saya cukup belum dikasih akses Mungkin nanti bisa Kita tinggal meng-input Periode PRDES RPJM Desnya Ataupun Masa jawatan kepala desa Kemudian Nomor PRDES RPJM Desanya Nomor berapa Tanggal penetapan Kemudian Dokumen PRDES RPJM Desnya Action Nanti dimasukkan Sebagai dokumen Perencanaan Dalam pengadaan Aset desa Selama 6 Tahun Rencana Pengadaan aset desa Selama 6 tahun Dokumennya Nanti akan muncul disini Ini Tambah datanya Saya belum dikasih Ijin Akses Oleh Admin Pusatnya Nanti akan dikasih Setiap Opisi Kabupaten Kecamatan Dan desanya Nanti akan Miliki user Yang berbeda Dari tiap desa Kemungkinan juga Berdasarkan Loginnya Kemungkinan Akan berdasarkan Koro desa Dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang kode Wilayah dan desa Akan disamakan Dengan prorescale Ataupun EPD scale Kemungkinan Seperti itu Ini baru berasumsi Ini karena juga Memang Baru sepedar Apa ya Review saja Ataupun preview Kemudian Master RKPDES Nah ini Master RKPDES Kita bisa Tambah juga Sama Ini nanti Akan sama Seperti tadi Kita meng-input Di RPJM Kemudian Master APBDESA Ini juga sama Ya Dan Master Pergob Atau perwali Terkait dengan Aset Setting pengguna Ini pengaturan User Pengaturan User Nah ini pengaturan User tadi Nah dia Perihal pembuat Nah ini Sipades Ini dirilisnya Sebetulnya Dibikinnya Tahun 2019 Tapi yang Sifatnya Oplane Keterangannya Dirjen BINAPMD Memberikan izin Satu Distribusi Sipades Menjadi kewanangan Dari dirjen BINAPMD Kemudian Apabila Aplikasi Diberikan Secara gratis Kepada Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Artinya Tidak perlu Dibayar Ataupun Tidak perlu Mengeluarkan Angkaran Yang ini Sudah Disediakan Oleh Pemerintah Entah Daerah Wajib Memiliki Pendidikan Pengadian Pengawasan Untuk Mencegah Penyalahgunan Aplikasi Pelaksanaan Aset BINTEK Saya Berkoneksikan Dengan Direktur Itu Serti Keuangan Aset Desa Oke Nanti Kalau ada BINTEK Terkait Sipades Harus Dikoordinasikan Pengawasan Persi Dari Aplikasi Sipades Adalah Kemenangan Dari Dirjen BINABMDES Betul Karena Pembuatnya Dirjen BINABMDES Oke Kemudian Dimana Jemen Aset Nah Disini Baru Kita Melakukan Pengentrian Itu Dimana Jemen Aset Dari Mulai Perencanaan Sampai Kepenghapusan Aset Perencanaan Seperti Apa Nah Ini Yang Berbeda Kita Pilih Juga Nama Provinsinya Misalkan Kabupaten Kecapannya Kemudian Pecamatannya Kemudian Desainnya Apa Datanya Oh Tahunnya Jangan lupa Tahunnya Tahun berapa Ini Data Terkait Dengan RKPDES Kemudian APBDES Ini Datanya Ada Kelebihannya Kita Bisa Mengambil Data Dari SISGDES Jadi Hasil Export Dari SISGDES Ini Nanti Akan Di Inport Ke Aplikasi SISGDES Jadi Rekan Rekan Tidak Perlu Pusing Untuk Input Manual Terkait Dengan Perencanaannya Ini Outputnya Seperti Ini Outputnya Nomor RPJMDES Tanggal Bulan RPJMDES Tanggal Bulan RKPD Serada RPJMDES Nanti Akan Muncul Secara Otomatis Bidang Subidang Jenis Kegiatan Lokus Kegiatannya Perkiraan Volumer Perkiraan Sumber Dana Perkiraan Biaya Nanti akan muncul Seperti ini Nanti diambil Dari dokumen RPJMDES RKPDES Oke Kita close Kemudian Dari Pengadaan Nah ini Nah ini juga Nanti Ini Sama Seperti Inputnya Seperti yang Sudah saya Jelaskan Di video Sebelumnya Terkait Dengan Si PADES Ya Cara Inputnya Sama Kemudian Juga Penata Usahaan Register Kondisi Barang Kapitalisasi Barang Ada Pengamanan Aset Ini Kemudian Ada Penggunaan Nanti Siapa Yang Menggunakannya Nah Sisa Pengadaan Penggunaan Pemanfaatan Sisa Berapa Satuannya Sisa APBD Sisa PLS Sisa KAD Action Seperti Apa Laporannya Ini Ada Buku Inventaris Inventaris 1 Dan Inventaris 2 Penggunaan Lampiran Status Penggunaan Lampiran Penunjukan Pengguna Dan Sebagainya Pemanfaatan Nanti Bisa Rekan Dibuka Saja Nah Ini Untuk Kalimat DNS Bisa Nanti Untuk Dipelajari Tapi Sebelumnya Nanti Tunggu Aja Kemungkinan Ini Akan Launching Nanti Di Perhari Senin Tanggal 15 Maret 2021 Akan Relaunching Secara Serentak Secara Nasional Melalui Zoom Meeting Jadi Ini Tampilan Sipades Online Ini Sipades Online Jadi Tidak Jauh Berbeda Dengan Apa Yang Sipatnya Oplain Cuman Ini Lebih Flexible Dan Nantinya Datanya Akan Terpusat Dalam Satu Database Di Database Di Kemendagri Ini Mungkin Rekan Sekilas Untuk Preview Ataupun Preview Dari Aplikasi Sipades Yang Sementara Lagi Ini Nanti Akan Digunakan Oleh Pemerintah Desa Siapa Pemegangnya Tentunya Yang Paling Bertanggungjawab Terhadap Pengolahan Barang Adalah Kaur Umum Dan Nanti Untuk Penginputannya Bisa Didelegasikan Kepada Staff Ataupun Operator Yang Ada Di Desa Itu Saja Mungkin Rekan Rekan Yang Bisa Disampaikan Mudah Mudahan Menjadi Informasi Tambahan Ataupun Mewasan Tambahan Wasanya Nanti Secara Administrasi Aset Desa Akan Tertata Secara Akan Tertata Dan Bisa Memenuhi Sarat-sarat Dalam Hal Pengolahan Keuangan Pengolahan Keuangan Desa Ya Yang Mana Transparan Pengolahan Keuangan Desa Aja Senyata Transparan Kemudian Akuntabel Bisa Artinya Akuntabel Ini Bisa Di Pertanggungjawabkan Secara Administrasi Secara Norma Dan Secara Hukum Kemudian Adanya Partisipasi Masyarakat Dan Kertib Serta Disiplin Anggaran Oke Itu saja Yang bisa disampaikan Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan Anggap saja Itu Merupakan Kebodohan Saya Selaku Admin Dari Channel Dan Apabila Ada Betulnya Merupakan Hikmah Dan Hidayah Dari Allah Subhanallah Tutup Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh